Intro Untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba, maka tim PAUS yang dibentuk oleh Kapolres AKBP Kobul Syahrin Ritonga memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sosialisasi tersebut dilakukan ke sekolah-sekolah yang dianggap perawan dari pengaruh narkoba, terutama di sekolah menengah atas SMA Negeri Satu Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara AKP Masku Sembiring mengatakan penyuluhan dan sosialisasi ini untuk membentengi para remaja dan pemuda dari pengaruh serta penyalahgunaan narkoba yang sudah mulai menyerang di tingkat pelajar. Saat ini Indonesia dianggap sudah darurat narkoba karena sudah menyebar di mana saja dan mengancam siapa saja. Pada penyuluhan dan sosialisasi kali ini, tim paus yang diwakili oleh Ibtu Sahat Syahaan bersama Ibda Lamsyah melakukan pengenalan dan memberikan penjelasan jenis-jenis narkotika dan obat-obatan terlarang kepada 100 siswa pelajar perwakilan dari sekolah tersebut. Ibtu Sahat Syahaan berharap para siswa jangan mau diperbudak oleh narkoba yang sama sekali tidak menguntungkan. Selain itu, ia juga berharap agar nantinya para pelajar bisa menjadi pelopor terhadap bahaya narkoba, baik di lingkungan sekolah, keluarga, hingga lingkungan secara luas. Tim paus juga meminta kepada para pelajar agar berperan aktif jika menemukan indikasi peredaran narkoba untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Salam Teriberata